Salam sepak bola Kita bahas tentang Berita ya Berita tentang sepak bola Dan ya limbasnya terhadap Perang yang sedang berlangsung Yaitu antara Rusia Lawan Ukraina Ya sampai hari ini kan juga masih berlangsung Dan ya Dan ya Kalau gue bilang ini kan banyak faktor ya Banyak faktor yang terjadi yang bisa dilakukan Untuk menghentikan sebuah perang Salah satunya ya Lewat olahraga Dan ini sudah dilakukan juga oleh Yang pertama oleh UEFA Ketika memindahkan final Liga Champions Yang awalnya Akan dilaksanakan di Stadionnya Zenith Petersburg ya Di Kota St. Petersburg Dan dipindahkan ke Paris Yang kedua Yaitu kan sekarang Rusia Masih ada peluang untuk lolos ke Piala Dunia Tapi harus lewat kualifikasi Dan itu dilakukan Mereka harus berhadapan dengan Polandia Dengan sistem home and away Dan Polandia gak mau melakukan itu ketika Mereka harus bertandang ke Rusia Kenapa Ya ini Sikap solidaritas aja Karena ya Ya sudah dilakukan oleh Rusia Ya oleh Putin ya terutama Jadi si Lewandowski udah bilang Sama si Chesney bahwa Ya kita gak akan mau menginjakan kaki Di Rusia Hingga mereka menghentikan perang Yang sekarang mereka lakukan Nah ini mengambil keputusan juga Dan UEFA seharus FIFA ya FIFA dalam artian ini Di bawah UEFA di bawah noongan FIFA Harusnya mengambil sikap Degas juga bahwa Oke kita pindahkan Untuk match ini Gak di Rusia Dan ya nanti kita akan lihat Kedepannya seperti apa Feeling gue seharusnya ya Dipindahin ke depan netral Karena gak mungkin juga Lo Main di Rusia juga kan Karena ya Yang pertama mereka sekarang lagi banyak Kena embargo ekonomi Lalu flight mereka dilumpuhkan Lalu dari perusahaan-perusahaan lah Terutama kayak perusahaan penerbangan Mereka kan ada sponsorin EMU EMU juga udah putus kontrak Lalu dari Gazprom Sponsornya Selke Juga udah diputus kontrak juga Banyak lah Nah lalu yang paling hot Yaitu Abramovic Abramovic ini kan Yang di dunia sepak bola ya Ini kan didekatkan juga Bahwa Dengan Putin Dan si Abramovic udah bilang Bahwa oke Gue gak akan Kontrol penuh lagi ke Chelsea Dan gue serahin Semua yang gue punya Untuk dikontrol Ya ya Sandrup ya Dalam artian Dewan komisaris Dewan direksi Segala macem lah Nah cuman Dari pihak Abramovic pun Belum memberikan keputusan Bahwa kepemilikannya ini Seperti apa Kepemilikan dalam artian Sahamnya Apakah akan dilepas Atau Hanya dilepas Kontrolnya saja Tapi saham kepemilikannya Masih di Abramovic ini Masih tanda tanya Dan ya Feeling gue Kalau Si Abramovic ini kan Dalam artian Dia ini kan ingin Memegang kontrol penuh ya Dalam sebuah tim Feeling gue Feeling gue Harusnya Bisa jadi dilepas Oleh Abramovic Dan Chelsea Dalam beberapa Bulan ke depan Mungkin Akan coba Mencari-cari investor baru Dan gak cuman Chelsea saja Mereka punya Club sister juga Di Belanda Yaitu VTC Anthem Yang selama ini kan Menjadi Tempat tamuan lah Beberapa pemain muda Yang gak bisa tembus Spot utama Chelsea Dikasih jam terbang dulu Di VTC Dan ini Konon katanya masih Bukan konon katanya ya Memang Sudah Sudah fix juga Bahwa VTC sama Chelsea ini Dimiliki oleh Orang dekat Abramovic Si VTC ini Jadi Mereka punya hubungan erat lah Nah ini juga Kemungkinan besar juga Akan sama Perilakunya bahwa VTC juga akan dilepas Nah Banyak banget lah Untuk Imbasnya terlalu Terutama bisa juga Terutama ya Terutama Klub-klub Klub-klub Rusia ya Klub-klub Rusia Di Liga Di Liga Champions Mereka udah gak ada Mungkin di Conference League Atau Europa League ya Mereka gak Apa namanya Gak akan bermain Di Stadion Kandangnya lagi lah Beberapa Beberapa klub Banyak klub lah Juga sudah Membentangkan Sepandukan bahwa Oke Kita tidak akan lagi Bermau bermain Di Rusia Sampai Serangan ini Berhenti Banyak klub Ada dari Barka Lalu MU Lalu dari Kemaren Dari si Siapa Bayan Munchen Klub-klub besar lah Real Madrid Real Madrid pun Sudah memberikan juga Dukungan kepada Andri Lunin Yang Apa Yang warga negara Ukraina Lalu si Sinjenko juga Sinjenko ini kan Terlahir di Rusia Cuman Besarnya di Ukraina Jadi dia warga negara Ukraine Dan didukung juga oleh Pep Pep juga Dan Ya banyak lah Yang mendukung Nah Disini gue akan Jelaskan Dampak apa Yang terjadi Kalau misalkan Serangan ini Masih terus berlanjut Di dunia sepak bola Ya Kita gak akan Bahas politik Segala macam Kita mau Dibahas Dari sektor Bolanya aja Nah dari Sektor bolanya Ini yang pertama Ya kan Banyak juga Pengusaha-pengusaha Rusia ini Ingin Kayak Abramovic lah Walaupun mereka Gak bisa Kayak Abramovic Setengahnya mereka Masih bisa Beli klub Menengah Ke bawah lah Contohnya Kayak si VTC-nya Belanda Selalu Dari Si Siapa itu Namanya Klub-klub Dari Liga-liga Spanyol Liga-liga Inggris Terutama Yang Mereka Hincar Ini gak akan Meriksa Mereka Lakukan lagi Kenapa Karena Kekayaan mereka Ini kan Banyak tersebar Di banyak-banyak Negara Terutama Di Swiss Di Swiss Di sini kan Masuk ke Uni Eropa Dan di sini Disebutkan bahwa Ya kekayaan Dari orang-orang Rusia ini Akan kita lumpuhkan Jadi mereka Gak bisa tarik dana Dari situ Lalu yang kedua Mereka gak bisa lagi Jadi Event-event Organisator Selama beberapa tahun Ya mungkin Akan lama juga Contohnya Kayak Ya kemarin kan Piala Dunia Rusia ini Kalau gue bilang Ya cukup lumayan berhasil juga Nah di sini Mereka gak mau lagi Contoh gampangnya UCL di depan mata aja Kan juga udah dicabut Untuk Harka Organisatornya Harka Organisatornya Akan dicabut Lalu yang ketiga Dampak bagi klub-klub Rusia Apa dan pemainnya Ya Mereka Gak akan Apa namanya Pemainnya Ya Banyak pemain muda Di Rusia ini Gak akan bisa lagi Untuk bisa berkembang Kenapa Karena mereka ini Butuh kompetisi Sedangkan klub-klubnya ini Klub-klubnya ini Kemungkinan besar Juga akan Di blacklist Ya Oleh Oleh Banyak Banyak pihak Sampai perang ini Berakhir ya Mereka gak bisa Main di UCL UEL Atau Conference League Dan ini kan Pemain muda ini kan Butuh jam terbang Gak hanya di liga lokal Tapi di liga luar juga Lalu timnas-timnasnya Timnas usia mudanya Mereka juga gak bisa lagi Untuk Uji coba lah Seenggaknya dengan negara-negara lain Karena negara lain Gak mau Nah Ini lah yang akan terjadi Kalau misalkan Perang ini gak akan berakhir Oke Sekian gue